Halo kakak-kakak cantik Selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Oke kak, hari ini aku akan review tas warna-warni ya Semua warna ada disini yang cakep-cakep ya So colorful untuk hari ini ya Menyebut hari raya, oke Yang pertama aku punya Balenciaga kak Aduh, ini Balenciaga Shoulder ya kak ya Warnanya warna coklat Warna hijau daun kak Warna hijau daun Ini cakep pake banget Duh, cakep sekali warnanya Lengkap dengan kiwir-kiwirnya Ya kak ya, cantik ya Oke, kemudian berikutnya ini ada Matelase Dari Miu Miu Warna-warna manggis keping-pingan Kemudian ini ada Michael Kors Michael Kors, warna tomat kak Merah ke oren-orenan Ya kak ya Kemudian ini ada Aduh, dia udah kasih liat tuh Lo ewe, lo ewe Madrid Ya kak, warna ungu ini tote bag Ada tali panjangnya Oke, kakak tolong di review Ya, oh sorry Tolong disimak reviewan aku Ya, supaya kakak tau Kondisi tasnya seperti apa Supaya kita sama-sama enak ya kak ya Tidak ada udang dibalik batu Jadi kakak kalau mau beli Udah tau tuh Belinya, beli tas yang seperti apa Negonya mau yang seperti apa Yang sewajarnya ya kak ya Oke, terima kasih Stay tune Yang pertama kak Aku punya Balenciaga Kulit pecah seribu Warnanya warna hijau Hijau apa ya ini ya Hijau daun gitu ya Tuh Ini kak Ukurannya di 42 ya 42 Pantenggi ke atasnya itu di 23 Lebarnya di 16,5 Ya, itu dimensinya Dia itu kakak bisa tenteng Bisa tenteng seperti ini Bisa tenteng seperti tadi Ya kak ya Ditenteng Tuh sanggih gedenya ya kak Tuh Nah, kemudian Dia juga bisa di shoulder Nih, bisa di shoulder Talinya tali bawaan ya kak ya Masih cakep pake banget kak Ya Kita lihat kondisi kulitnya kak Kak, ini kalau Balenciaga Dia kulitnya kulit asli ya kak ya Kak, aku matiin dulu lampuku Nah Itu lampu tanpa Lampu sorot warna kuning ya kak Nah, ini kalau aku pakein lampu sorot Oke Nah, ini kak Lihat ya kulitnya Masih cakep Rumbainya Rumbainya masih sehat ya kak ya Stood lengkap Tidak ada yang hilang Stood lengkap Tidak ada yang hilang Ya kak ya Dia yang small size seperti ini Bukan yang big stud Ya Kalau Balen tuh ada Dua macam ya kak yang aku tau ya Kalau yang dia ada Rumbain-rumbain seperti ini Biasanya ininya dia Small stud Ya, bukan yang giant stud Tapi kalau yang dia giant stud Biasanya dia udah gak seperti ini lagi Gak ada rumbainya Jadi dia Memang fokusnya ada Biar fokus ya kak Kalau ini kan dia cantik karena rumbainya Kalau giant stud Dia memang cantik karena giant studnya ya Terus ada kayak grenjel-grenjelnya gitu ya Ini mah model yang berrumbai kak Ini model yang berrumbai Ya Seperti ini kulitnya Tuh Kulitnya seperti ini Sehat Ya kak ya Sehat semuanya Tuh Warnanya masih cantik Pisan Nih Kalau orang Sunda bilang Gelis pisan Ya Gelis pisan Kakak Kalau kakak pake ini ya Orang dari jauh juga udah tau Kakak pakenya branded punya Tuh kak Ya Ya kak Oke Perlu diingat ini Tasnya bukan tas Ini ya kak Bukan tas Baru ya kak ya Jadi Kakak jangan Apa namanya Jangan berharap dia Mulus sekali Enggak ya Pasti ada aja Ya Ini Lempoh Ini Lempoh ya kak Ya tadi kan zippernya double Sudah Lempoh Aduh kok gak fokus ya Tuh Nah Lempoh ya kak Terus ini Ini bukan berubah warna ya kak ya Tadi aku lagi kasih Apa namanya pelumas Untuk Rel Zippernya Ya kak Jadi dia meresap kesini kak Ini salah satu bukti dia Kulit asli ya kak ya Tuh Jadi dia warnanya agak menua ya kak Ini karena dia menyerap ya kak ya Tapi ini bukan Jadi rusak Ini adalah tanda-tanda dia kulit asli Kalau yang ngerti pasti tau ya kak ya Tuh Dia berubah warna ya kak Ketika dia pake Di pakein lotion Atau yang Mengandung-ngandung minyak tuh ya kak ya Tuh Seperti itu Ini bagian belakang Bagian belakang Ya Warnanya Warna hijau Hijau daun Cakep pake banget kak Ini Ya dia HW nya memang besi bakar ya kak ya Jangan bilang ini turun warna atau karatan ya Tolong ya Ini adalah HW besi bakar nih Dia Ya Handle nya untuk shoulder Itu bawaan Ya masih cakep Aduh kak Liat kak Mulus kak Cakep Ya Bawahnya kita liat Bawah Ya Tuh Bawah Bawah ya Gak ada jejak perang ya kak ya Tuh Gak ada jejak perang Ya Pemakaian normal semuanya Terus Pegangannya Pegangannya Ya kak Masih cakep Ya cakep banget kak Warnanya hijau Ya senada Gak ada masalah di pegangan Tuh Dia masih teranyam dengan baik Teranyam dengan baik ya kak dia Kemudian kita ke stud Tadi aku udah kasih tau ya kak Ini dia double zipper Zipper nya sudah lempo ya kak ya Sudah lempo KW nya memang besi bakar Dalamnya seperti ini Sangat rumi Warna hitam kak Gak ada yang robek Gak ada yang bolong ya kak ya Seperti ini aja Ada satu pocket disini Satu pocket ber zipper Ya kak ya Zipper nya masih lancar jaya Ya kak Terus di dalam juga Luar dalam dia zipper sudah lempo ya kak Luar dalam dia zipper nya sudah lempo Kemudian disini Ada teg besi Balenciaga Paris 0754C 11 548 Kemudian disini ada Nih 925 Ini berarti dia dari sterling Sterling silver ya kak ya 925 ya Ini sterling silver ya kak Tuh Nih ya 925 Dia sterling silver Dia silver asli kak Ya silver perak ya sayang Kemudian 11 57 48 Disini ada nomor seri Ya nomor seri Dan made in nya Made in Italy Ya kak ya Cakep Cakep Pake banget kak ini Balenciaga Balenciaga Ya kak Yang seperti ini pake rumbai Lengkap semuanya Take made in Ini juga masih Dia ya kak ya Tuh Orang tau kak kak Pakenya brand ya kak Orang gak bakal nyangka Ini tuh harganya Yang seaku kasih kak 1,5 juta Kalau Kalau Udah entrup Ya kak ya Ini bisa berlipat-lipat ganda kak Ya Cakep kak Nih ya Next Next Aku punya Ini kak Lo ewe ya kak Ini lo ewe Lo ewe warnanya warna ungu Ya Lo ewe warnanya warna ungu Panjangnya di 40 Tingginya di 32 Panjang ke belakang Di 11,5 12 12 Ya Seperti itu Ya kak Ini kulit Kulit asli Ya Kulitnya kulit halus ya kak ya Tuh Seperti ini Cakep ya kak Disini Vetter aman Ya kak Tuh Cakep Vetter jahitan aman Bagian belakang Eh bagian bawah Seperti ini Ya Gak ada kikis Kakinya lengkap ada 4 Kakinya lengkap ada 4 Minus pemakaian Yang ini ya kak ya Minus pemakaian Tipis Nah kelihatan di bawah ya Kelihatan gak? Nah kayak gitu Kemudian Handlenya seperti ini Lo ewe Madrid Aduh muter-muter ya Lo ewe Madrid Nah kemudian ini Handlenya seperti ini aja Ya lentur Flexible Enak ya kak ya Tasnya cukup ringan Kemudian Dalamnya Ya kak Dalamnya warna ungu Sweat warna ungu Ini Ini dia bawaan ya kak ya Ini dia Tali bawaan Ya Talinya Sama dengan dianya ya Tuh Memang bawaan Ya Warnanya Warna Warna HW-nya warna emas Masih kinclong Super kinclong Oh di sebelah sini Ada ini ya kak ya Ada Logonya dia Diembos panas Ya hot stamp Kemudian Dalamnya seperti ini Satu Satu kompat Utama Ya kak ya Ada satu pocket Berzipper Tarikannya metalik Kulit metalik Seperti ini Cakep banget Ya HW-nya HW-nya HW Emas ya kak HW-nya HW Emas Kemudian Dia Ini kak Tarikan zipper Sudah ada Nomor serinya Ya kak Lo Ewe Madrid Eh Madrid Ya kak ya Lo Ewe Madrid Dalamnya seperti ini Kulit balik ya Dia kulit balik Langsung warna ungu Mewah pak Mewah banget ya Warna ungu begini Satu pocket Pocketnya Gak ada robek ya kak Ya bagus semuanya Tuh Disini Ini lengkap dengan nomor seri kak Ada kulit disini Yang sama dengan kulitnya dia Sebentar ya Ini aku tarik-tarik nih Made in Spain ya kak Ini Lo Ewe Lo Ewe Madrid Made in Spain Dengan nomor seri ya kak Seperti itu aja Warnanya ini Eh kulit ini Sama dengan kulit luarnya Ini kak Lo Ewe ya kak Aku kasih di harga 750 ribu Lo Ewe aku kasih di harga 750 ribu Ya kondisinya masih VVGC Warnanya cakep Pake banget kak Ungunya warna ungu apa nih ya Keren lah pokoknya nih Ya Nih Lengkap tali panjang Masih mulus banget Ya kak Oke next Nah ini ya kak Ini MK Hamilton Michael Kors Hamilton Ya warnanya Warna merah Ke orange Orangean Nah ini aku Kalau nyebutnya Ini merah tomat kak Ya dia gak merah cabai Kalau merah cabai beda ya Ini merahnya Aku nyebutnya merah tomat Ya kita ukur dulu ya kak Kita ukur dulu Dia panjangnya Di 38 Tingginya Di 26,5 Lebar ke belakang Di 16 Ya seperti itu Kura-kura Kemudian dia Ada tali panjang Kak Tali panjangnya Bawaan ya Kakak tau ya Hamilton ya Tali panjangnya Gak bisa di adjust ya kak ya Tali panjangnya Bawaan Ini kalau di crossbody Masih enak Kalau di sling Juga masih oke Liat dia Lebar tali panjangnya Cukup lebar ya kak Sekitar 2 cm Jadi kakak Kalau bawa Kalau di sling Walaupun di shoulder Itu masih enak kak Gak pegel Ya kak ya Nah ini ukurannya Yang medium ya kak ya Ini ukurannya medium Aku pernah punya yang Gede ya Dia agak sekitar Segini lagi ya kak Kalau yang gede kak Aduh Emang agak berat sih Kalau menurut aku ya Aku aja masih muda Agak berat menurutku Tapi kalau kakak Memang suka Apa namanya Ini MK Hamilton Yang jadul ya kak ya Karena masih yang dipantek Seperti ini ya kak ya Yang vintage Nah ini boleh jadi koleksi kakak nih Warnanya apalagi cakep banget Warna tomat ya Cakep seger Nih kak Kita lihat kulitnya ya kak ya Kulitnya cakep banget Tuh Ini kulit asli kak Tuh Menul-menul Seperti itu ya Tuh Kayak kulit jeruk gitu ya Tuh Michael Kors Michael Kors Yang model Hamilton Kulitnya Cakep ya kak Nih Vetternya perhatikan Vetter perhatikan Masih bagus HWnya emas ya kak HWnya emas Tapi karena sudah pemakaian Dia emasnya jadi kayak emas muda ya kak ya Tuh ya Tapi kalau HW sih Kalau aku ya Kalau Taseken HWnya turun Ya udahlah ya Kan namanya juga dia dipakai ya Tuh Nih Oke Kakinya ada empat Kakinya ada empat Tuh ya Jejak-jejak tuh makanya tidak ada Belakangnya seperti ini Pakai cakep banget Ya Ada kesan apa Ada aksen-aksen gasper disini Sama disini HWnya semuanya sudah Michael Kors Ya Walaupun dibalik Tapi tetap kelihatan ya kak Michael Kors Kemudian apalagi Talinya masih aman Kak Fetter aman Fetter di tali aman Pulitnya juga aman Kemudian dalamnya Ada tiga kompatmen utama Satu Satu Dua paket zipper Kemudian yang ketiga ya Yang satu Ini ada dua poket tanpa zipper ya kak Ada dua poket tanpa zipper Innernya sudah seperti ini Kakak lihat Michael Kors Ya semuanya sudah seperti itu Kemudian di tengah itu ada satu poket ya Ada kompatmen pakai poket ya kak ya Ini Apa tarikan zippernya ya kak Udah yang bagus punya ya kak Nih Udah pakai kulit Ya Kemudian di sebelah sini Ya kak Michael By Michael Kors Ya di kulit Disini juga ada satu poket Dengan zipper Ya kak ya Zippernya masih lancar Jaya Aman Sentosa Poketnya gak ada yang robek ya kak Poketnya gak ada yang robek Ya kotor-kotor pemakaian sedikit lah Gak ganggu fungsi Gak ganggu mata ya kak Apalagi di dalam poket ya kak Gak ada orang yang ngebuk-ngebuk tes kak Kecuali maling ya kak Ngeliatin ada penmark atau enggak Lengkap dengan tag Tag bening Dan juga Tag putih ya kak Nih disini Nomor seri lengkap Tag beningnya lengkap Masih cakep banget Made in China E1502 Ya Oke Ini ada kancing cetap ya kak Jadi kakak jangan takut Barangnya bertumpahan ya Aman semuanya Ini kak Masih VVGC ya VVGC Aduh cakep banget ini Nih Oke kak ini MK Hamilton Aku kasih di harga 820 ribu aja Kak masih bisa nego Negonya nego cantik ya kak Tuh Nego cantik Ini persiapan Mau ke kantor kak Pulang dari Kampung ya Pulang lebaran Kan mau kantor lagi tuh Nah Walaupun Duit udah menipis Tapi style harus tetep ada ya kak Nih Pakainya MK Hamilton ini Warna merah tomat tuh Apa gak jadi perhatian ya Oke ini MK Hamilton Di 820 aja Oke berikutnya Berikutnya Si Miu Miu ya kak Ini Miu Miu Tas tenteng Miu Miu Matelase Tas tenteng Dia pake behel Ini aku jarang nemu ya kak Model seperti ini ya Kalau yang matelase kan Biasanya ada yang Clipnya itu ya Tutup buka-tutup buka Yang ada emas-emasnya disini ya Kalau ini dia model Tas pesta ya kak Tas tenteng Dia dengan giyok Di sebelah sini Nah ini Lebarnya Panjangnya Di panjang 36 Tingginya di 20 Sampai sini aja ya kak Di 23 Karena ada behelnya Kemudian lebar Ke belakang Di sebelah tengah Kakak lihat Dia model unik banget Modelnya unik Pake banget kak Tuh ya Tuh cakep banget gak sih Warnanya persis kak Kayak yang ada di Video ya Tuh seperti itu Ya behelnya Lihat masih Kincong banget Ya Tuh Kulitnya udah cukup pelan ya kak ya Ke bawahnya Perujungan Gak ada bekas berantem kak Tuh Cakep Cakep Ya cakep banget ya Warnanya juga cantik Kemudian ini pegangannya Pegangannya sudah agak mateng ya kak Sebelah sini ya Tapi kan kakak pegang begini Ya gak kelihatan ya Pegangannya agak mateng sedikit Nah ini kulitnya kulit asli kak Lembut Pake banget tuh kak Nyok-nyok Tuh ya ini matelase ya Nah kemudian Ini kak Bukanya seperti ini Ih cantik ya ampun Vintage sekali Nah Dalamnya seperti ini kak Dalamnya satu kompatmen utama Dia pake katun Katun apa satinnya dia Katun tebal Tapi dia Agak mengkilap sedikit Ada dua poket tanpa zipper Di sebelah sini Ya poketnya Aduh sorry Ada gempa bumi ya Ntar kak Agak mau lepas ini kuh Oke Nah ini Ada dua poket tanpa zipper ya Sudah di list dengan kulit Sewarna dengan luarnya Disini ada satu lagi Satu poket tanpa zipper Kemudian disini ada satu poket Dengan zipper ya kak ya Ini kak Dia sudah Lempodong Ya udah lempodong ya Kemudian HW masih cakep Ininya sudah dolar Ya tarikan Miu-miu Kemudian disini Ada panteknya yang seperti ini ya kakak Miu-miu nya yang seperti ini Kemudian Kita lihat ada apa lagi Ini kak Ya ada made in italy ya kak ya Italy Made in italy Ini made innya ya kak ya Bukan yang Kayak Kain glossy gitu ya kak Kain glossy terus ke cetak Enggak ya Ini di bordir kak Ini di bordir Sebelah sini Semua inner aman Polos Warnanya coklat Gitu aja kak ya Oke ini kak Miu-miu Tas tenteng Tas pesta ya Ke pengajian oke Ke gereja Masih cantik Ke arisan Apalagi kumpul-kumpul temen Reuni ya Keren banget Ini miu-miu Aku kasih di harga Rp850.000 kak Ya Kalau misalkan Yang lain Brand-brand yang lain ya Misalkan Miu-miu yang apa gitu ya Miu-miu aja sebenarnya Udah jarang kak Miu-miu aja udah jarang Harganya orang udah ngerti Berapa ya Apalagi yang kayak gini Warnanya modelnya Cakep banget Nih kalau kakak cari yang unik ya kak Miu-miu aku kasih di Rp850.000 aja Masih bisa nego Oke Oke kak hari ini Aku udah ada review 4 ya Tadi ada Mk Hamilton yang warna Mk Hamilton yang warna merah tomat Ada Miu-miu warna manggis Ini Kemudian ada Balenciaga Tadi yang warna hijau daun Kemudian tadi Satu lagi Tadi satu lagi Aku lupa kak lah Pokoknya ada 4 ya Kalau kakak ada yang suka Di screenshot Kemudian chat ke toko Nanti kita bisa nego di Chat ya kak ya Nomor chatnya Ada di Judul Atau di Description box ya kak ya Jangan lupa di Like Subscribe Subscribe dan komen ya kak di bawah Siapa tau kak misalkan Mau Mau apa gitu ya Mau test apa Request-request Nah boleh kak di bawah ya kak ya Oke terima kasih untuk perhatiannya Sampai jumpa lagi Dadah Thank you for watching Jangan lupa klik subscribe Like dan berikan komen yang membangun Supaya kami makin semangat Memberikan konten-konten yang berkualitas See you next time Bye